Jangan datang jika untuk pergi Mungkin itu ada salah satu hal yang gak pengen setiap orang rasakan Apalagi perihal tentang kepergian dan kehilangan seseorang Yang dimana siapa sih yang mau ngerasain dua hal itu Bahkan ditinggalkan oleh seseorang yang kita anggap kita menyayanginya Itu pasti bakal menjadi luka yang hebat Lukanya ngebuat setiap orang tuh pasti akan mengalami trauma Yah, orangnya memang gak ada Tapi lukanya pasti sangat mebekas Orangnya memang udah gak ada Tapi kenangannya masih teringat jelas Yah, kadang bingung Harus move on dengan cara apa ya Harus Memulai kehidupan baru dengan cara apa Karena rasa traumanya begitu besar Karena lukanya begitu dalam Dan itu membuat diri kamu ngerasa jadi orang yang dimana Kamu susah untuk melupakan Dan buat aku Setiap orang tuh pasti Akan ada di fase dimana dia susah untuk menerima Terutama menerima akan Kepergian seseorang dalam kehidupan dia Yang dimana Setiap orang dalam kehidupan kita tuh Memiliki waktunya tersendiri Kadang kamu pengen banget setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu tuh Kamu gak mau orang itu pergi Kamu pengen orang itu terus sama kamu Tapi kamu gak bisa memaksakan hal itu Memaksakan suatu hal di luar dari kendali kamu Dan ketika kamu harus merasakan yang namanya pahit ya ketika kehilangan Sedihnya kepergian Dan sakitnya harus mengalami rasa trauma Kamu harus menerima Menerima bahwa gak selamanya Apa yang kamu inginkan tuh akan selalu sesuai dengan keinginan kamu Ketika kamu meminta kamu tidak ingin kehilangan dia Tapi pada dasarnya Setiap yang datang Itu pasti akan pergi Hai semuanya Apa kabar? Aku kangen banget nih sama kalian Karena udah gak menyapa kalian selama 2 minggu ini 2 minggu ya Cukup lama Dan aku gak expect loh Kalau kalian tuh bakalan Se-apa ya Serewel itu Ngedamin aku Coba buat nanya Kapril emang boleh selama ini uploadnya Kapril kenapa kok ngilang Kapril kenapa gak upload Dan masih banyak lagi Jujur Aku hebe banget sih Aku baca itu tapi ketawa Tau atau enggak Kataku Wah Ternyata Kalian bener-bener Senyari itu gitu loh ketika aku Gak ada kabar Tapi Ternyata aja aku BPK Joko Dan Kalian semua gimana? Apa kabar? Apakah hari kamu baik hari ini? Ya selama aku gak upload Mungkin gak ada yang nanya ya Gimana keadaan kamu Hari kamu Dan lain sebagainya Tapi setidaknya untuk hari ini Aku bisa nemenin kamu di malam hari ini Dan Menjadi temen Karena mungkin Ya kemana-mana kan aku gak ada ya Oh iya Berhubung aku jarang banget Ngebahas tentang relationship Kali ini aku lagi pengen ngebahas relationship Tapi pokokan barat ini kita akan galau bersama Enggak ah Gak usah galau-galau Galau-galau itu Sangat mengurus energi gak sih? Yah Yang namanya galau ya Siapa yang gak mengurus energi? Pasti yang namanya galau itu pasti sedih Kepikiran Dala sebagainya Tapi di tema kali ini Setelah aku Cukup menghilang lama Ternyata dari kalian tuh Di pertengahan bulan ini Banyak banget yang lagi ngerasain hal-hal sedih Terutama lagi banyak banget Yang namanya Ditinggalkan Kehilangan Dan lain sebagainya So ya Gimana ya Karena buat aku Aku gak masalah Kalian mau cerita apapun Tapi balik lagi Perihal kehilangan Kepergian Itu kita gak bisa Kita gak bisa tahu orang itu akan pergi Kapanpun dia mau Kita gak bisa tahu Apakah satu saat nanti kita akan Merasakan kehilangan lagi Merasakan hal-hal yang mungkin itu Gak mau untuk kamu rasakan lagi Karena setiap orang tuh Memiliki rasa traumanya tersendiri Memiliki problemnya tersendiri Dalam hal percintaan yang sedang ia hadapi Ataupun yang pernah ia rasakan Ada seseorang yang dimana Ia lebih memiliki sendiri Karena emang Rasa traumanya begitu besar Ada juga seseorang yang lebih memiliki sendiri Bukan berarti ia tidak mau untuk membuka hati Tapi memang Ada hati Ia memang harus Dia perbaiki terlebih dahulu Sebelum nantinya Ia kembali siap untuk membuka hati Untuk orang baru Jangan mendeskripsikan Kalau seseorang yang belum phone itu Adalah seseorang yang stuck di masa lalu Bukan berarti ia Stuck di masa lalu dan Bukan berarti juga ia gak berusaha gitu loh Memang setiap orang itu benar-benar beda Tau gak Kadang Kamu pernah gak sih Kayak ngebandingin diri kamu sama orang lain Terus kamu ngerasa Salah gak sih Kalau misalnya Masih ngarepin dia Padahal dia udah sama yang baru gitu loh Salah gak sih Masih belum bisa lupain dia Padahal dia aja kayaknya udah bahagia disainnya Sebenernya semua itu gak ada yang patut disalahkan Karena perihal perasaan Hati dan pikiran itu udah Adalah hal yang setiap orang itu memiliki perbedaan yang tersendiri Mungkin memang Kamu belum sepenuhnya benar-benar ikhlas untuk menerima Mungkin mulut kamu bisa bilang Aku ada ikhlas kok ke April Tapi memang waktunya aja yang belum Bisa untuk Kamu Dimana ya kamu Terbiasa sama Keadaannya sekarang Keadaannya dimana Semua udah gak lagi sama-sama Pasti rasanya kayak Sedih banget ya Pasti pengen banget rasanya bilang Tuhan Kenapa sih Aku harus ngerasain hal yang gak mau aku rasain lagi Kenapa sih Aku harus patah lagi Kenapa sih Aku harus sakit lagi Kenapa sih Aku harus seperti ini lagi Dan mungkin banyak lagi Hal lainnya Yang dimana mungkin Pengen banget kamu ucapkan Tapi rasanya kamu gak bisa Karena mungkin emang Kamu udah ngerasa Di titik dimana Kamu udah sangat trauma Sama seseorang yang pernah datang Dalam kehidupan kamu Kita gak pernah ada yang tahu Apakah setiap orang yang datang Dalam kehidupan kita tuh Akan membawa kebahagiaan Atau justru akan membawakan luka Kita gak ada yang tahu Apakah suatu saat nanti Kita akan mengalami hal yang sama lagi Atau justru tidak Gak ada yang tahu Kenapa aku sering bilang Sama kalian Kalau aku balas DM Jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu sendiri Hanya karena kamu yang belum bisa untuk lupain dia Jangan terus-menerus menghakimi diri kamu sendiri Hanya karena kamu ngerasa kamu bodoh Karena udah memberikan semuanya Dan yes effort itu buat dia No Kamu gak bodoh Kamu jangan ngerasa Kalau diri kamu itu adalah orang yang paling bodoh Hanya karena Kamu ngerasa ya Kamu harus mendapatkan hal seperti ini gitu loh Dari orang yang kamu sayang Dari orang yang dimana Kamu anggap Mungkinnya yang terbaik Dari orang-orang yang pernah datang Dengan kehidupan kamu Ya Kita tuh hanya manusia biasa Kita gak bisa tahu Kehadiran seseorang tuh Ending akan seperti apa Pasti rasa saya pengen banget Berontak dan bilang Jangan datang jika untuk pergi Hei Ayo bangkit sama-sama Jangan terlalu mendeskitu Seseorang yang datang dengan kehidupan kamu tuh Ia akan stay lebih lama Kita gak ada yang tahu Pursi waktunya setiap orang tuh Seberapa lama Mungkin rasanya kayak Gak enak banget ya Kenapa juga harus datang Kalau pada akhirnya akan pergi juga Setiap waktu Yang dimiliki setiap orang Itu berbeda-beda Dan Tuhan telah memberikan Setiap orang yang ada dalam kehidupan kamu tuh Menurut porsinya masing-masing gitu Mungkin Tuhan mau Orang ini ada dalam kehidupan kamu tuh Dengan waktu yang singkat Dan Tuhan juga mau Ketika kamu ketemu seseorang yang baru lagi setelah dia Kamu ditadikan untuk memiliki waktu yang lebih lama sama dia Jadi kita gak bisa tahu Apakah orang itu Hadir dalam kehidupan kita tuh Dalam waktu yang cukup lama Atau justru tidak Dan tadi pas aku live tiktok Ada beberapa yang bilang Perihal melupakan Ya itulah Intinya Masih gak terimalahkan kepergian seseorang Dan Disini aku cuma mau bilang Sebenernya mau kamu gak nerima sekalipun Kalau emang keadaannya tuh udah seperti ini Kamu harus terima gitu loh Kita gak bisa Maksain perasaan orang Untuk terus sama kita Contohnya kamu Kamu oke Masih sayang banget sama dia Tapi tanda kutip Kamu gak bisa Buat maksain dia Buat terus sayang sama kamu Kamu gak bisa Buat maksa dia untuk stay lebih lama sama kamu Kamu mungkin Timbul perasaan Dimana kamu gak terima Kenapa harus selesai Kenapa harus seperti ini Bukan ini loh Ending aku mau Bukan ini Aku mengharapkan endingnya bahagia Tapi kamu juga harus tahu Bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan dan rasa sakit kepada setiap hambanya Itu sudah sesuai porsi dan takarannya Seenggak nerima apapun Ada satu fase dimana kita akan Dipaksa untuk menerima semuanya Menerima sama hal-hal yang mungkin kamu sulit untuk kamu terima Iya Aku emang gak tahu apa yang kamu rasain disana Sesakit apa dan sehancur apa Dan seifat apa diri kamu berusaha untuk menyembuhkan dirimu sendiri Tapi Aku cuma mau Ingetin Bahwa Setiap orang yang datang dari kehidupan kamu Suatu saat pasti akan pergi Datang dan perginya setiap orang Itu ada dua hal yang akan dirasakan oleh setiap diri manusia Dan dua hal yang kita gak bisa Untuk mengetahuinya Apakah hari ini kamu akan sedih Apakah kedepan nanti kamu akan bahagia Atau justru kamu akan mengalami hal yang gak mau kamu rasakan lagi Ditinggalkan Ataupun kepergian dan kehilangan adalah dua hal yang sangat menyiksa diri ini Mungkin saat ini kamu lagi ada di titik trauma banget ya Lagi ada di titik kamu tuh bingung harus nyembuhin diri kamu dengan cara apa dan bagaimana Kamu gak tahu harus memulai dari mana Kamu gak tahu harus bagaimana Mungkin kamu ngerasa Kamu udah memberikan yang terbaik tapi kenapa balasannya kayak gini Hei manusia baik Gak selamanya orang tulus tuh akan selalu mendapatkan orang yang salah Memang orang tulus tuh akan diuji Dengan didatangkannya beberapa orang dalam kehidupan kita Apakah orang tersebut datang hanya untuk dijadikan pelajaran Atau justru ya mungkin emang Dia yang terbaik dari orang-orang yang pernah datang dalam kehidupan kamu Setiap rasa sakit yang terjadi Di setiap diri manusia Itu pasti akan ada pembelajaran Dan hal-hal yang bisa kita ambil dari Kecewa dan rasa sakit itu Berikanlah effort sewajarnya aja Jangan berlebihan Kita emang gak bisa tahu orang itu akan memberikan feedback atau justru tidak Tapi yang penting Kamu ikhlas dan tulus dalam melakukannya Gak selamanya Effort yang kita berikan itu akan selalu mendapatkan feedback yang baik Dari orang Sekalipun dari orang yang kita sayang Jika kedatangan seseorang itu membuat kamu terluka pada akhirnya Jadikanlah ia pelajaran Bahwa Setiap orang yang datang dalam kehidupan ini Gak selamanya tuh Akan berakhir dengan bahagia Kalaupun emang pada akhirnya kamu harus merasakan rasa sakit lagi Trauma lagi Sehingga Ngebuat diri kamu sulit untuk membuka hati Bukan berarti kamu harus menghakimi dirimu sendiri Hanya karena Kamu yang ngerasa kesulitan untuk mufas Sedangkan Dia aja udah bahagia disana Setiap orang memiliki fasanya tersendiri Setiap orang memiliki prosesnya tersendiri dalam hal melupakan Kalau emang saat ini kamu merasa kamu masih kesulitan Masih susah Gak perlu kamu memastikan diri kamu Gak perlu kamu membuat diri kamu menjadi seseorang yang dimana Yaudah kalau dia bahagia aku juga harus bahagia dengan cara Menjadikan orang lain Sebagai sumber pelampiasan kamu Hanya karena ya Mungkin dengan adanya orang lain tuh bisa ngebuat kamu pulih Padahal ya Orang lain tuh gak tau cerita kamu Orang lain gak tau masalah kamu Jadi jangan biarin orang lain ngerasain hal yang kamu rasain Itu namanya Apa Intinya jangan ya Kalau emang belum siap Coba untuk sembuhin diri kamu dulu Jangan kamu paksain ya Dan perlahan-lahan Kita sebagai manusia Pentingnya untuk bersyukur Atas apapun yang Tuhan berikan Sekalipun itu hal Tersakit dan terkecewa yang pernah kita rasakan Tuhan tidak akan pernah memberikan perasaan itu Kalau bukan hal tersebut Adalah hal yang Dimana ia pengen Kamu bisa lebih kuat dan lebih Tegar menerimanya Dia jangan galau lagi ya Aku kaget banget loh Dengan Lihat kalian tuh lagi pada galau Gitu kayak Kenapa bulan ini lagi pada galau Saki gak apa-apa Apapun itu pasti akan aku Apa ya Bawakan kok Kalau emang aku bisa Dan tadi juga aku nyapa kalian di Room live tiktok tuh emang lagi pada galau juga sih Emang Julie nih vibe-nya tuh pada sedih ya Tapi ya Apapun itu Mau dalam keadaan sedih Senang Bahagia dan Apapun itulah yang Yang sedang kamu rasakan saat ini Aku harap Kamu bisa menjaga diri kamu Sebaik mungkin Kamu bisa menyayangi diri kamu Sebaik mungkin Jangan terlalu sibuk dan berfokus Gimana caranya kamu membahagiakan orang lain Tapi fokuslah pada Gimana caranya kamu membahagiakan diri kamu sendiri Karena mungkin selama ini Kamu Lupa Gimana caranya membahagiakan dirimu sendiri Oke Tapi aku seneng sih Akhirnya aku bisa nemenin kalian lagi Malam hari ini Bisa nyapa I'm safe Karena emang udah lama banget ya Hilang Oh iya Tapi bukan berarti setelah aku lama menghilang Aku langsung upload content galau Enggak dong Karena aku bukan tipe orang yang ingin mengajak kalian galau bersama Tapi Kita sembuh sama-sama Dan aku mau Kalian juga selalu nerapin hal-hal positif Buat diri kalian sendiri Karena apapun itu Kalau misalnya kita terlalu Ngepus diri kita Buat move on gitu Tanpa kita memberikan hal-hal positif Untuk diri kita sendiri Itu pasti diri kamu akan ngerasa kalahan Dan energi kamu pasti akan selalu habis Jadi lakuin hal-hal itu Hal-hal yang ngebuat kamu bahagia Selagi itu Positif oke Dan Ya mungkin Emang Apa ya Luka itu kita gak tau sih datangnya kapan Pengen banget ya Rasanya jauh dari kecewa Jauh dari rasa sakit Yah Namanya hidup Pasti akan melalami hal itu Hal yang dimana Orang lain juga gak mau ngerasain hal ini Emang ada orang yang pengen Ngerasain sedih Sakit Kecewa tuh ada Enggak Setiap orang pasti pengen Namanya bahagia Cuma kita juga harus tau Kalau Kalau setiap orang itu Sudah memiliki alurnya tersendiri Gitu loh Ada yang dimana orang lain bisa terlihat bahagia Dengan kehidupan sedangnya jalani Tapi sebentara kamu Enggak Jadi kamu jangan terlalu iri Sama apa yang Ada di diri orang lain gitu loh Karena itu sama aja Kamu membandingkan diri kamu Dengan orang lain Dimana hal tersebut gak akan ada habisnya Jadi fokuslah untuk Dirimu sendiri Upgrade diri kamu sendiri Berikan versi terbaik Untuk dirimu sendiri Jangan terlalu berfokus pada orang lain Jangan terlalu berfokus Gimana caranya bahagiaan orang lain Fokuslah gimana caranya Kamu membahagiakan diri kamu sendiri Memulihkan diri kamu sendiri Dan menyembuhkan diri kamu sendiri Hingga suatu saat nanti Kamu akan bangga Atas apa yang udah kamu lakukan Ternyata Kamu bisa ada di titik sekarang ya Ternyata kamu bisa menyembuhkan semua itu Ternyata Iya Ketakutan-ketakutan terbesar kamu selama ini Ternyata kamu bisa melewatinya Takut akan hal ini dimana Kamu gak bisa move on Takut trauma kamu gak sembuh Takut kamu gak bisa membuka hati Semua pasti bisa Dan semua ada waktunya So jangan maksain diri kamu Jangan terlalu keras sama diri sendiri Oke Coba untuk memperlakukan diri kamu sebaik mungkin Treat diri kamu sebaik mungkin gitu loh Kalau emang lagi sedih Yaudah Kamu kasih waktu untuk dirimu sendiri Kamu kasih waktu gitu Me time untuk dirimu sendiri Karena mungkin diri kamu udah terlalu lelah Lelah sama aktivitas Ketika malam hari bukannya dipakai untuk istirahat Tapi malah OVT Tapi malah Ya harus inget sama rasa sakit Yang Udah terjadi dalam kehidupan kamu gitu loh Intinya bahagia terus buat kalian semua Dan Aku seneng banget Aku seneng karena kalian udah percaya sama aku Udah ngejending aku rumah kedua kali untuk sharing Padahal Aku tau pasti gak mudah kan buat kalian Untuk cerita Hal apa yang sedang terjadi dalam diri kalian Dan aku bangga banget sama kalian Sama kamu semua pokoknya aku bangga Atas apapun udah kamu lakukan untuk dirimu sendiri Aku tau kok Pasti kamu udah mengusahakan yang terbaik Untuk dirimu sendiri Dengan berusaha untuk move on Sembuhin diri kamu sendiri Dan lain sebagainya Dan aku ngapresiat itu Setiap orang yang datang tuh pasti akan pergi Dan kita harus bisa menerima Siap gak siap Kita harus siap sama kondisi itu Keadaan yang nantinya akan bikin kamu Menjadi seseorang yang berbeda Mungkin akan jadi lebih diem Menutup diri Karena emang rasa sakit yang sedang kamu rasakan Dan Kamu harus berusaha untuk menyembuhkan diri kamu sendiri Sembuhkanlah itu Kalau emang Dengan kamu sembuh dengan orang lain itu mampu Ya lakukanlah Tapi jangan sampai menjadikan orang lain sebagai pelampiasan Tapi kalau kamu mau menyembuhkan diri kamu sendiri Tanpa ada orang lain Lakukanlah Jadi apapun itu yang ngebuat Diri kamu sembuh tuh lakuin gitu loh Selagi itu hal positif Oke Udah Jangan sedih-sedih terus Harus bahagia ya Semoga dari rasa sakit yang kamu rasakan Sehari ini Atau sebelumnya Nanti digantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik Seseorang yang tidak kamu sangka-sangka Ternyata Dari rasa sakit kemarin tuh Ini ya hadiahnya Jadi kita harus percaya Sama apa yang Tuhan berikan ke depannya nanti Oke Ya aku harap Kalian bisa ngerasa Tenanglah Nyaman Terus Bisa mau ngobati Ya aku gak tau Kalian kangen aku Aku tau enggak Tapi yang jelas aku kangen banget Dah maaf banget ya Baru bisa upload lagi Jangan lupa juga Berfollow instagram aku At AprilDeviVnya2 Dan AprilDevi underscore Dan Tiktok aku At AprilDeviVnya2 Karena aku suka live visit talk Jadi Kita bisa sharing sama-sama Makasih ya Semoga Kita bisa ketemu lagi Di episode yang Lebih menarik Mau aku bawain apa Dan Bahagia terus Buat kalian semua Nanti kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Di podcast Teman Cerita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya